Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kami Lowongan kesehatan Jalannya pada mencari kerja yang sedang mencari pekerjaan Pada hari ini saya akan Membagikan informasi Mengenai lowongan yang ada di Kimia Pharma Jadi Kimia Pharma sendiri Adalah badan usaha milik negara Buat teman-teman semua yang ingin melamar disini Atau yang sebelumnya masih bingung Dan ingin mengetahui bagaimana cara mendaftar Nah kali ini kita akan membagikan informasi Mengenai cara mendaftar Serta apa saja lowongannya Dan bagaimana caranya mencari lowongan di Kimia Pharma Nah untuk itu maka Silahkan buat teman-teman semua Untuk melihat video ini dari awal sampai akhir Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar channel ini dapat berkembang Serta dapat memberikan informasi Kepada teman-teman semua yang lebih banyak lagi Nah untuk informasinya Silahkan teman-teman langsung masuk saja Ke website dari Kimia Pharma ya Disini teman-teman tinggal mengetikkan Kimia Pharma Maka nanti akan ada tampilan yang seperti ini Nah untuk websitenya sendiri Teman-teman akan seperti ini ya Untuk website dari Kimia Pharma Tapi disini saya menyarankan untuk Melihat secara langsung Atau mengklik secara langsung di awal ya Nah disini ada tulisan Recruitment Kimia Pharma Tinggal teman-teman klik saja Atau teman-teman yang masih bingung Silahkan untuk mengklik link Di deskripsi video ini Seperti biasa ya Nah untuk setelah masuk Nanti teman-teman akan ada tampilan yang seperti ini ya Untuk website Recruitmentnya sendiri Nah disini Saya akan mengajarkan kepada teman-teman semua Bagaimana cara mendaftar dan membuat akun terlebih dahulu Sebelum teman-teman mendaftar Nah disini untuk Kimia Pharma sendiri Tidak pernah memungut biaya apapun Dari teman-teman semua Atau yang akan melamar ya Dan disini Kimia Pharma sendiri Tidak bekerja sama dengan travel manapun ya Jadi untuk perekrutan sendiri Tanpa biaya apapun Begitu ya Nah buat teman-teman semua yang masih bingung Atau ingin menghubungi secara langsung Kimia Pharma ya Atau PT Kimia Pharma Tinggal menghubungi di nomor ini ya Di 021-384-7709 Nah disini saya akan membantu teman-teman Bagaimana cara mendaftar Nah sebelum mendaftar Teman-teman diwajibkan untuk Membuat akun terlebih dahulu Bagaimana cara membuat akunnya Disini teman-teman sudah masuk ke websitenya Maka nanti akan ada tampilan untuk login ya Tinggal teman-teman klik saja yang login Jika teman-teman sudah mendaftar Maka akan ada tampilan seperti ini ya Tapi jika teman-teman belum mendaftar Silahkan teman-teman belum bisa membuat akun ya Untuk membuat akun tinggal teman-teman klik disini aja ya Create new akun Kemudian teman-teman klik saja Nanti akan ada tampilan seperti ini ya Ada teman-teman disuruh untuk mengisi email Kemudian idkan atau ktp password Kemudian ulangi password ya Jika sudah mengisi semua Tinggal teman-teman register ya Kemudian setelah register Otomatis teman-teman akan dikirim email Oleh kimia farma yang bentuknya seperti ini ya Nah disini teman-teman akan disuruh Untuk mengaktifasi akun Atau akun teman-teman semua yang didaftar Tekan di kimia farma Nah tinggal teman-teman klik saja disini Maka akan ada tampilan seperti ini Dan selamat pun anda sudah aktif ya Kemudian tinggal teman-teman Masuk saja ke website dari kimia farma Dengan login disini ya Kita tunggu Nah ini otomatis seperti ini ya Untuk tampilan awal Teman-teman semua sudah Masuk ke websitenya Nah bagaimana cara mendaftarnya Disini teman-teman harus mengisi kurikulum vitae terlebih dahulu Disini untuk mengisinya tinggal teman-teman isi disini ya Kita klik di kurikulum vitae terlebih dahulu ya Ini untuk kurikulum vitae sendiri teman-teman harus lengkap ya Disini akan masih ada personal information ya Ini masih kosong banyak kosong Silahkan nanti teman-teman akan diisi Nah disini teman-teman akan diunduh CV Nanti setelah selesai semua Semua selesai nanti akan CV nya akan muncul ya Jadi teman-teman silahkan isi dengan benar dan Diisi dengan benar dan jangan sampai ada yang kelewat Nah disini untuk edit profil terlebih dahulu ya Untuk memasukkan data dan nama teman-teman semua Disini silahkan teman-teman bisa mengisikan foto teman-teman semua yang formal ya Kalau bisa berwatar belakang merah ya Bisa ini kemudian kosvel kemudian masukkan disini Atau bebas ya Terserah teman-teman semua yang penting rapi gitu ya Kemudian ini emailnya sudah ada Kemudian nama log up Kemudian upload foto ya Tadi kemudian dimengar teman-teman simpan saja Nah otomatis setelah disimpan Nanti akan ada tampilan ke awal lagi ya Ini sudah tersimpan ya Profil sudah diperbarui Kita masuk ke kurikulum VT lagi Nah disini kurikulum VT Disini ada alamat ya Silahkan teman-teman bisa mengubah alamat teman-teman semua Ini ada provinsi Jawa Tengah Kemudian kabupatennya Dimana kemudian kecamatan ya Kecamatan ini bisa teman-teman isi ya Kita contohkan saja disini Di Wonosobo saja ya Wonosobo kemudian kecamatannya Selonerto Kemudian desanya Kalirang ya Ini silahkan bisa di CRTR web juga sekalian Kemudian kode depos Ini cuma sebatas contoh ya Jalan penopo ya Dan alamat domisili Jika teman-teman tidak berdomisili Tidak usah diisi Jika berdomisili Jika bisa diisi Jika tidak usah Tidak usah Tidak apa-apa Ini ya Tapi kayaknya ini harus Memang harus teman-teman isi ya Disini Oke bisa teman-teman Isi ya Sini saya contohkan saja ya RT nya Jadi ini harus teman-teman isi Jika Ini alamat domisili nya Jadi bisa samakan ya Jika teman-teman tidak berdomisili ya Tidak Jadi bisa disamakan antara Yang alamat KTP dan domisili Kemudian teman-teman tinggal simpan saja Nanti otomatis Jika disimpan Maka nanti akan ada Teman-teman seperti ini Jadi sudah Teman-teman sudah Mengisi alamat Dari Teman-teman semua Kemudian pendidikan Kita akan isi seperti Seperti yang tadi ya Jadi disini untuk Pengisiannya sendiri Disini tinggal ubah data saja Kemudian kita tunggu Lebih dahulu Kita tunggu Nanti akan ada teman-teman seperti ini Tinggal teman-teman isi saja Disini ada Tinggal pendidikan Jadi teman-teman juga profesi Silahkan isi profesi Kemudian universitasnya Kemudian Kota 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 Institusi Akreditasi Jurusannya Akreditasi jurusan Tahun mulai Tahun selesai Kemudian IPK Atau GPA Kemudian deskripsi Singkat Kemudian Singkat Simpan Nanti otomatis Setelah disimpan Nanti akan ada tampilan Yang seperti tadi Nah seperti ini Jadi semuanya Silahkan teman-teman Disi disini Jadi disini Nanti Ubah data Jadi disini tinggal Ubah data Seperti itu Jika sudah selesai disini Bagaimana cara Mencari pekerjaannya Atau lowongannya Silahkan teman-teman Silahkan teman-teman bisa Masuk ke job Vakansi Disini Sudah ada pilihan Tinggal klik saja Nah disini ada Beberapa pilihan Buat teman-teman semua Nah disini Saya akan mencontohkan Buat teman-teman semua Yang baru lulus Ataupun masih Press graduate Kita klik yang Cari posisi Untuk press graduate Disini ada Banyak Informasi Lowongannya Ini perusahaannya Jadi teman-teman Tinggal Memilih saja Disini saya contohkan Kimia Pharma Yang Di ini ya Kimia Pharma Tbga Kita tinggal klik Detail Nah disini Tidak ada Tidak terdapat Lowongannya Sesuai dengan Pencarian Anda Nah disini Karena saya Mengisikan Press graduate Yang semua Julusan ya Jika teman-teman Disi Saya contohkan Disini Apotaker Kita contoh Terlebih dahulu Apotaker Cari lowongan Disini ya Jadi tidak ada Teman-teman semua Jadi Jika teman-teman Mencari lowongannya Tinggal Teman-teman Klik saja Yang semua Jurusan Kemudian Disini Press graduate Dan Disini Semua Jurusan Bisa Kemudian Cari lowongan Nah Seperti ini ya Nanti akan muncul Lowongan-lowongan Yang ada Disini Nah untuk mengetahui Informasi lowongannya Tinggal Teman-teman Klik saja Di detail Disini ya Ini Semua Julusan ya Kita tinggal Klik Di detail Nah untuk mencari Informasi lowongannya Semua Atau jurusannya Teman-teman Tinggal klik saja Disini ya Nanti tinggal Klik sesuai Jurusan apa Seperti itu Kita tunggu Yang Detailnya Disini ya Ini sebagai Contoh saja Nah nanti akan ada Tempilan yang Seperti ini ya Ada kualifikasinya Juga Segala jurusan Kemudian Seperti ini ya Ada D31 Nanti untuk Kota seleksinya Di Jakarta Ini berlaku Sampai 4 April 2021 Nah bagaimana Cara mendaftarnya Silahkan teman-teman Tinggal Apply Disini ya Nah disini Profil Anda Belum lengkap Jadi tadi saya Belum Belum lengkap Dalam mengisi Yang di Kurikulum Vite Maka akan ada Namelan seperti ini Wajib diisi Dan disini Saya jika sudah Bindah Maka akan ada Centang Dua Seperti ini ya Berarti saya Belum mendaftar Nah nanti teman-teman Jika ingin mendaftar Tinggal apply Saja disini Dan otomatis Jika teman-teman Sudah mengapli Mengapli maka disini Nanti akan ada Tampilan yang disini ya Anda melamar Dimana Nah seperti itu Untuk informasi Lowongannya ya Nah mungkin Seperti itu saja Bagaimana cara Mendaftar Dan mencari Lowongan Di Kimia Pharma Perusahaan Menik BUMN Dan semoga Video ini dapat Bermanfaat Buat teman-teman semua Silahkan Buat teman-teman semua Yang berminat Bekerja di Kimia Pharma Bisa mendaftar ya Nah mungkin Seperti itu saja Video dari Kami Dan semoga Video ini dapat Bermanfaat Dan Jangan lupa Untuk like Comment Dan subscribe Channel ini Agar channel ini Dapat bergembang Serta dapat memberikan Informasi yang Lebih banyak lagi Dan Saya menawan Kesehatan Untuk diri Sampai jumpa Di video Lita selanjutnya See you next video Bye bye